Pemirsa sebanyak 201 warga kota Tangerang Selatan, Banten terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah denghi atau DBD. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Banten mencatat sejak 1 Januari hingga 27 Februari 2024 setidaknya ada 201 warga kota Tangerang Selatan terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah denghi atau DBD. Mereka tersebar di 7 kecamatan, sementara itu usia penderitaan DBD ini mulai dari 15 tahun hingga 49 tahun. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menyebut penyebaran penyakit DBD bulan ini meningkat dibandingkan dengan bulan lalu. Salah satu penyebabnya adalah karena intensitas hujan yang tinggi disertai dengan periode berkembang biaknya nyambuk Aedes aegypti. Jadi kalau dibandingkan bulan lalu, di bulan yang sama, memang bulan ini peningkatan ya, karena memang ini curah hujan yang lagi tinggi curah hujan lagi tinggi, jadi sarang telur-telur nyamu itu mulai menekat. Jadi kami berharap supaya DBD ini di Tangerang Selatan bisa ditekan, masyarakat harus punya kesadaran sendiri bagaimana bisa melakukan 3M Plus di rumahnya masing-masing. Cara mencegah dan memperdarah Dengi dengan 3M Plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk didirikan tempat berkembang biak nyambuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia, dan sejumlah langkah penyegahan DBD lainnya. Pemirsa berbagai persiapan wajib dilakukan saat musim hujan agar terhindar dari serangan penyakit. Salah-satunya adalah demam berdarah Dengi atau DBD. DBD merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyambuk Aedes aegypti yang berkembang pesat saat masih hujan. Berikut adalah tips cara mencegah terkena penyakit DBD. Berikut adalah tips cegah penyakit DBD. Pemirsa pertama adalah kuras bak ataupun wadah air secara teratur. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tempat perkembang biaknya nyambuk. Lalu menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah dan juga sisa air yang menggenang. Kemudian buang atau daun ulang barang dengan benang. Selain itu gunakan juga bubuk abate yang mengandung temefos yang merupakan obat yang efektif untuk membunuh jentik nyamuk dan juga mencegah penularan demam berdarah. Selanjutnya kita lihat tips untuk mencegah penyakit DBD adalah gunakan semprotan dan juga krim pengusir nyamuk untuk mencegah gigitan nyamuk. Lalu vaksinasi demam berdarah tersedia untuk usia 6 tahun ke atas hingga 45 tahun. Vaksin ini terdiri dari 2 dosis yang diberikan dalam selang waktu 3 bulan. Setelah itu pasang kawat nyamuk pada jendela agar terhindar dari serangan nyamuk dan juga sirkulasi udara tetap terjaga. Selain itu pemirsa jangan lupa untuk tetap makan makanan bergizi seimbang yang kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, protein dan juga serat. Hindari makanan tinggi lemak jenuk, gula berlebihan dan juga makanan olahan. Terima kasih telah menonton!